Intro Kita DPR, DPRD, DPRRI Syaratnya itu hanya tambahkan SMA Pak Termasuk Presiden Republik Indonesia Tambahkan SMA atau Saudara Karena sampah juga bisa masuk Karena tamatan Tamatan SMA atau Saudara Itu bisa pakai A, pakai B, dan pakai C Kalau itu yang menjadi anggota dewan Berarti tidak pernah sekolah Saya jam 11 Paling lambat 11.15 Karena belum harus ke bandara Karena itu saya mohon untuk pertanyaan Strike to the point Silahkan Prof Armin padakan visi pertama Terima kasih Prof Yang terhormat Pak Mengko Polhukam Ibu Rektor Dan semua teman-teman yang hadir Menarik sekali Cerama Pak Mengko Polhukam Ini cocok Prof ini saya mau undang Kuliah tamu di pemikiran politik Indonesia Mata kuliah pemikiran politik Indonesia Karena saya kira ini memang perlu diruruskan Sejarah pemikiran politik Indonesia ini Prof Baik Demokrasi itu dasarnya Atau salah satu fondasinya itu adalah aturan Dan aturan itu harus dijunjun tinggi Karena demokrasi tanpa dilandasi aturan main Itu akan melahirkan pemerintah yang Otoriter dan oligarki Dan melahirkan masyarakat yang suka anarkis Jadi Indonesia ini Perasarat demokrasinya tidak dipenuhi Pak Baru kita berdemokrasi Karena perasarat demokrasi itu minimal empat Itu equality Menghargai aturan main Bertoleransi terhadap perbedaan Dan kelas menengah yang kuat Ekonominya yang kuat Nah ditambah lagi Pembuat aturan Yang menurut JJ Rosso itu Harus yang paling pintar diantara kamu Supaya dia bisa membuat aturan Yang bisa mengantisipasi Seluruh potensi kejahatan manusia Sebelum manusia melakukan kejahatannya Persoalannya pembuat Pembuat aturan kita DPR DPRD, DPR RI Saratnya itu hanya tamat yang SMA Pak Termasuk Presiden Republik Indonesia Tamatan SMA atau Sederajat Jadi Sarat pendidikan yang merupakan Saringan Itu saringan bocor Pak Karena sampah juga bisa masuk Karena tamatan Tamatan SMA atau Sederajat itu Bisa pakai A, pakai B, dan pakai C Kalau itu yang menjadi anggota dewan Berarti tidak pernah sekolah Itulah yang dipercayakan Membuat aturan baik Jadi Kalau aturan yang dibuat itu buruk Bagaimana Mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat Nah itu Itu persoalannya Jadi Saya kira perseratan Jadi anggota dewan Dengan Presiden Bupati Gubernur ini Harus diperbaiki Pak Jadi kalau mau jadi pemerintah Sekolah Jangan naik kembali Sekolah dulu Nah ini Yang kedua Voting Voting memang pilihan terakhir dalam demokrasi Saya setuju itu Karena memang tidak mungkin semua orang sepakat Karena kepentingan yang berbeda-beda Persoalannya Apakah orang yang memvoting ini Berangkat dari Pancasila Yaitu hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Karena banyak anggota DPR Bukan hikmah kebijaksanaan Pak Tapi hikmah keuangan Baru bermusawarat Akhirnya lahirlah aturan-aturan yang melahirkan diktator mayoritas Mayoritas memaksakan kehendaknya kepada minoritas Dan minoritas harus tunduk dan patuh pada aturan yang dia tidak setujui Karena itu salah satu ketidakadilan yang sangat pulgar dalam demokrasi adalah Kita harus tunduk dan patuh pada peraturan yang kita tidak pernah ditanya Apakah kau setuju dengan peraturan itu atau tidak Itu ketidakadilan yang sangat pulgar Yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah Nah ini penting dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama Kemudian saya setuju Bisa dipersintai Prof Saya setuju Pak Menteri mengatakan bahwa Voting itu pilihan dalam demokrasi Apalagi Indonesia ini dibuat dengan voting Tapi perlu diketahui Pak Menteri bahwa Para pendiri Republik Voting itu didahului dengan salah istihara Pak Salah istihara dulu baru dia menjatuhkan pilihan Kalau sekarang anggota dewannya makan di warung Pak Ribut satu hari sebelumnya setelah lobby di warung Di restoran Selesai besok tidak ada keributan Jadi keributan itu hanya dijadikan ancaman untuk lobby Dan setelah lobby dan penyelesaian secara adat Telah dilakukan selesai masalah Padahal itu tidak menyelesaikan masalah Itu saja karena saya dibatasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih